Assalamualaikum sahabat BRTV, MHT24. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Buat yang baru bergabung di BRTV, MHT24. Mohon dukungannya buat channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sahabat BRTV, MHT24. Pedepokan Nurzat sejati resmi ditutup. Beginilah kondisi hari ini di depan gerbang pedepokan Nurzat sejati. Warga setempat berbondong-bondong mendatangi pedepokan Nurzat sejati. Menurut salah satu warga setempat, warga di sekitar tersebut pedepokan Nurzat sejati yang dipimpin oleh Gus Samsudin itu, geram dan merasa terganggu dengan ajaran dan pengobatan Gus Samsudin. Warga sekitar juga mengatakan Gus Samsudin tidak mampu membuktikan kesaktiannya kepada warga setempat, dan akhirnya pun warga setempat mengambil tindakan untuk menutup paksa pedepokan Nurzat sejati tersebut. Akhirnya pun warga setempat setuju untuk demo di depan pedepokan tersebut. Aksi demo tersebut sepat terjadi kerusuhan, karena warga sudah sangat geram, dan menurut info, Gus Samsudin tidak berani untuk keluar pagar pedepokan. Aksi demo warga tersebut didampingin oleh keamanan kepolisian, agar tidak ada hal yang tidak diinginkan, menurut salah satu warga setempat, selama ini ternyata sudah banyak yang tertipu oleh ilmu pengobatan Gus Samsudin tersebut. Namun di posisi warga yang terbatas dengan keekonomian, akhirnya warga tidak bisa bertindak apa-apa, hanya berdoa kepada sang pencipta, agar Gus Samsudin diberi balasan yang setimpal, dan gini semua warga merasa bersyukur atas karma yang menimpah Gus Samsudin itu, dan pengakuan warga setempat, warga belum mendapat kepastian apa-apa dari hasil demo tersebut, dikarenakan Gus Samsudin tidak berani untuk keluar pedepokan, dan warga sampai saat ini masih menunggu keputusan yang pasti, ancaman warga setempat untuk Gus Samsudin dan pedepokan Nur Zat sejati, jika Samsudin tidak mau untuk menutup dan berhenti menipu, warga akan bertindak lebih brutal dan lebih tegas.